Masyarakat dunia dulu mengandalkan transaksi itu tukar-tukaran langsung, barter. Di pasar itu orang jualan barang-barang itu barter saja. Beras tukar ayam, sayur tukar ikan, ikan tukar beras, begitu-begitu. Pasar itu berlanjut bertahun-tahun orang barter saja. Alat tukarnya enggak ada, barang tukar barang. Kalau barangnya tidak sejenis, harganya ditaksir masing-masing. Tapi kalau barangnya sejenis, tidak boleh tukar kecuali beratnya sama. Jadi kalau beras tukar beras, itu beratnya sama, sekilo tukar sekilo. Enggak boleh sekilo beras tukar dengan beras yang lain, sekilo ditukar setengah kilo, begitu enggak boleh. Dan ini dilarang rosul, namanya riba. Apa boleh buat? Beras kita lebih bagus? Ya. Pokoknya beratnya sama, emas. Emas tukar emas, beratnya sama. Kalau emasnya segram ditukar dengan dua gram ditukar, enggak boleh. Riba. Jadi barang yang sejenis, wajib ditukar dengan berat yang sama. Tapi kalau barang tidak sejenis, ditukarnya, boleh beratnya enggak sama. Misalnya sekilo ikan ditukar dengan lima kilo beras. Nah, boleh. Asal si penukarnya itu dua-duanya ridho. Jadi harga ditaksir oleh masing-masing orang yang bertransaksi. Alat tukarnya enggak ada. Benda sama benda aja tukar. Barter namanya dalam masa Inggris. Kemudian mulai orang membuat uang. Uangnya berlaku di seluruh dunia. Itu hebatnya zaman dulu. Emas dengan perak. Dilantik sebagai alat tukar. Kalau dalam bahasa Arab, emas itu disebut dinar. Sedangkan perak disebut dirham. Hebatnya, alat tukar emas dan perak ini berlaku di seluruh dunia. Jadi orang Arab pergi ke Cina bisa belajar dengan uang emas dan uang perak. Di Cina juga uangnya emas dengan perak juga. Namanya tail emas dan tail perak. Sampai ke Indonesia sama aja. Di seluruh dunia waktu itu memakai alat tukar emas dan perak. Dalam Islam, orang kawin juga bayar maharnya emas kawin. Ya kan? Emas disebut emas kawin. Mahar dalam bahasa Melayunya disebut emas kawin. Karena dulu orang bayar maharnya pakai emas. Kalau miskin pakai perak. Jadi perak kawin namanya. Karena waktu itu uangnya itu. Uang itu emas dengan perak. Dinar dirham, tail perak, tail emas. Di seluruh dunia. Belum ada uang kertas. Semuanya emas perak. Berlaku sama. Dan lebih berkeadilan. Karena emas di Eropa dengan emas di Indonesia. Dengan emas di India sama saja. Kalau emas perak pun begitu sama saja. Sekarang kan belakangan orang pakai duit. Bikin kertas. Logam. Tetap aja dibilang emas kawin. Sebetulnya emas kawin itu bukan duit. Emasnya itu. Karena dulu emas. Alat tukar itu. Yang pertama kali dalam sejarah memainkan uang kertas itu Yahudi. Dia tulis. Duit. Berapa misalnya? 500. Kamu boleh belanja. Dia udah buat agen-agennya. Di kota ini, di kota ini, di kota ini. Pakai duit. Duitnya kertas. Mula-mula belum populer. Kecil, kecil, kecil. Lama-lama seluruh dunia dia kuasai. Sekarang orang pakai kertas. Dan kertas itu dulunya wajib di backup dengan emas. Jadi negara cetak uang berapa nilainya. Itu tergantung cadangan emasnya. Kemudian Amerika menolak mencetak uang dengan cadangan emas. Jadi kita gak tahu dolar Amerika dicetak berapa. Cadangan emasnya berapa, gak tahu. Padahal dulu mencetak uang, Wajib disetarakan dengan cadangan emas yang ada di negara itu. Amerika lah yang pertama kali menghapus. Nah ketika uang kertas muncul, Sudah mulai muncul ketidakadilan. Dicetak kertas seperti ini, Dihargai satu dolar. Dicetak lagi kertas yang sama. Cuma gambarnya aja beda. Biayanya cetaknya sama, kertasnya sama. Dihargai Seratus rupiah. Seratus ribu rupiah. Seratus ribu rupiah dengan satu dolar. Beratnya sama. Biayanya cetaknya sama. Tapi harganya, Yang ini seratus ribu, Yang ini satu koma. Seratus dolar, Satu koma empat. Satu koma empat juta, Seratus dolar. Empat belas ribu gali seratus. Tidak adil. Seratus dolar, Dihargai satu koma empat juta. Yang ini seratus ribu, Ya dihargai seratus ribu. Padahal kertasnya sama, Cuma beda gambar aja. Nah disini mulai ketidak adilan itu. Sehingga negara-negara besar, Duitnya hebat. Negara-negara kecil, Duitnya tidak berharga. Tiba-tiba mereka minta perdagangan bebas. Orang bawa sejuta dolar itu bisa beli apa disini. Kali 14 ribu, 14 miliar duitnya. Sejuta dolar. Sementara sejuta rupiah ke Amerika bisa beli apa? Makan burger tiga hari. Jadi tidak adil memang. Sedangkan Islam itu, Mewajibkan keadilan. Kita wajib berbuat adil dan ihsan. Berbuat baik. Dan itu tidak ada dalam ekonomi kapitalis. Sampai jumpa di video selanjutnya.